Bersambung gak punya taksi Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elis Tianto Dardak, Rabu siang meninjau langsung jalannya pilkada di dua TPS Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri. Emil Dardak melihat langsung penerapan protokol kesehatan dalam setiap proses pemilihan dan pemungutan suara. Dari dua TPS yang dipantau, semua protokol penjagaan COVID-19 telah dijalankan dengan baik. Tidak hanya itu, tingkat partisipasi warga dalam pilkada Kabupaten Kediri juga telah mencapai lebih dari 60%. Kondisi tersebut membuktikan bahwa warga masih antusias untuk menyalurkan hak suaranya, meski di masa pandemi corona. Warga juga dinilai peduli terhadap calon pemimpin daerahnya, terutama Kabupaten Kediri yang hanya diikuti oleh satu calon bupati dan wakil bupati. Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut, untuk meningkatkan partisipasi di daerah yang hanya diikuti oleh satu calon terbilang sulit. Namun, di Kabupaten Kediri, partisipasi warga untuk memilih justru tinggi. Partisipasi tinggi, tadi dari 300-an sudah 200-an yang partisipasi sudah di atas 60%, padahal bumbung kosong, gak gampang itu. Yang kedua adalah protokol kesehatan relatif terjaga, tempatnya juga sirkulasi udaranya bagus, dan yang ketiga, atas kerja keras dari beliau-beliau aman dan ketip. Insya Allah, mudah-mudahan berlaku di semua TPS yang ada di Jawa Timur. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, Emil berharap jalannya pilkada di masa pandemi corona ini dapat berjalan dan berakhir dengan lancar serta aman. Minanto Soekarja, Kompas TV Kediri, Jawa Timur